Sekarang kita bahas latihan 1.2 Jawablah pertanyaan berikut ini Yang nomor 1 Bakteri E. coli menyebabkan penyakit diare pada manusia Seorang peneliti mengamati pertumbuhan 50 bakteri ini Nah ini adalah inisial condition atau keadaan awal Biasanya kita simbolkan N Biasanya N besar Tapi tidak mesti terserah ya Kita bisa menggunakan huruf lain Pada sepotong makanan Dan menemukan bahwa bakteri ini membelah menjadi 2 Setiap 1.4 jam Kita biasa menggunakan simbol R Tetapi di buku ini banyak digunakan simbol A Nah di buku ini Ya keadaan awal biasa disimbolkan X Ya bisa X0 X1 gitu ya X0 disimbolkan X0 biasanya keadaan awal Jadi simbol itu tidak terlalu Masalah yang maksudnya masalah yang penting Yang penting kita memahami konteks permasalahnya Setiap 1.4 jam 1.4 jam ini adalah periodenya Kalau dibisikkan nanti Periodenya setiap 1.4 jam Gambarkan tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan bakteri Bakteri ini dari fase 0 sampai fase 5 Kita akan membuat tabelnya dulu Baru dilanjutkan membuat grafik Modelkan fungsi yang menggambarkan pertumbuhan bakteri E.coli Setiap 1.4 jam Bentuk umum dari fungsi Yang nanti adalah FX Ini sama dengan X0 Keadaan mula-mula Di sini adalah inisial kondisi Atau keadaan mula-mula Keadaan Mula-mula Yang dimaksud keadaan mula-mula Saat Waktu adalah 0 T ke 0 Prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama Anggap saja nanti di sini T1 Di sini adalah T2 Setiap T akan merujuk pada fase tertentu Nah Kita lanjutkan Kita akan membuat tabel Tabel itu berisi Waktunya Waktu Biasa kita simbulkan T Kemudian di sini fase Kita Simbulkan F juga Fase Tidak usah pakai simbul Tidak apa-apa Harus juga Di sini nanti ada Bakteri Oke Nah Saat waktu ke 0 Ya Atau biasa kita kenal sebagai X0 Ya Untuk Bakterinya Bakterinya ini X0 Ya Di sini bakterinya adalah 50 Ya Di sini X0 Ini sama dengan 50 Oke ya Nah Ini fase nya adalah fase ke 0 juga Nah Di sini Waktunya Kita inginkan sampai fase ke 5 Jadi fase ke 0 Ke 1 Ya nanti Kedua Ya Ketiga Ke 4 Dan ke 5 Nah Untuk waktunya Waktu ke 0 Ini 15 menit pertama 0.15 15 menit Ya Pertama Ini adalah fase 1 Karena setiap 1 per 4 jam 1 per 4 jam Berarti periodenya Ini Ya T Ini adalah 15 menit Atau 1 per 4 jam Ya Jadi Fase Ya adalah Waktu Ya Waktu yang disebutkan dibagi T Ya Jadi waktu 15 menit Ya Ya 15 bagi 15 Yaitu 1 Oke ya Kemudian waktu ke 30 Ya 1 jam 30 menit Ini adalah fase kedua Ya Nah saat fase pertama Di sini Pertumbuhan bakteri ini Naik menjadi 2 Setiap 1 per 4 jam Menjadi 2 Jadi ini dikalikan 2 50 kali 2 adalah Jadi ini X1 ya Di sini nanti akan menjadi 100 Ya 50 kali 2 Kemudian Kita lanjutkan pada Tanda waktu kedua Atau fase kedua Di sini Dikalikan 2 lagi Di sini X2 Ya Ini akan sama dengan 200 Saat ini adalah 1 jam 45 menit Ya 1 jam 45 menit Di sini ada 45 Kalau dibagi 15 Ya Ini titik-titik Dibagi 15 45 menit Dibagi 15 menit Itu adalah Fase ketiga Jadi ini adalah Fase ketiga Banyak bakterinya Ya Atau N Ya Banyak bakterinya Atau di sini disimbulkan X0 Ya kita Terserah ya Mau pakai N atau X Nah dikalikan 2 ini 400 Ya Pada waktu 1 jam 1 titik 00 Ya Di sini Di sini X3 ya Di sini akan X4 Nanti adalah Dikalikan 2 lagi 800 Pada saat 1 jam lebih 15 menit Ya berarti menit ke 75 Di sini 75 bagi 15 adalah 5 Ya Di sini X5 itu adalah 800 x 2 1600 Nah seperti itu Ini adalah jawaban untuk yang A Ya kemudian modelkan fungsi Ya ini saya pakai lain apa tinta lain Modelkan fungsi yang menggambarkan Pertumbuhan bakteri E. coli Setiap saat Bentuk umumnya adalah ini ya Bentuk umumnya adalah ini Epic sama dengan X0 Dikali A pangkat X Nah Maka Permodelannya Di sini Untuk jawaban B ya Permodelannya Atau Jawaban B nya Kita taruh di bawahnya sini aja Untuk B F X Ya ini adalah X0 nya Ya kita ngikutin ini ya X0 nya ini adalah 50 Nah A nya ini 2 Ini adalah A nya Ya A nya adalah 2 Dikali 2 pangkat berapa Ya kalau di matematika titik itu artinya kali ya Pangkat X Nah seperti ini Mulainya dari 0 Fase ke 0 Ya Jadi fase ini Kita simbolkan X ya Kalau X0 adalah banyaknya bakteri Jadi Fase itu kita simbolkan X Fase ke 0 X nya ganti 0 Fase ke 1 X nya adalah 1 Fase ke 2 X nya 2 Oke Prediksi berapa banyak bakteri setelah 3 dan 4 jam pertama Setelah 3 ya Berarti ini kita masukkan Ya Ininya fase nya Fase Ini adalah 3 jam itu kan Berarti 3 dikali 4 ya fase nya Setiap 1 jam kan 4 fase Ya 3 kali 4 adalah 12 Jadi nanti F 12 Sama dengan A nya disini adalah Atau X0 nya disini adalah 50 50 kali Atau titik aja kalinya ya 2 pangkat 12 Kita kalau pakai kalkulator Ya 2 pangkat 12 Ini adalah 4096 Ya 4096 Jadi ini 50 kali 4090 096 Ya disini 0 Kalau kita kalikan 50 Sama dengan 20 200 4 800 Ya bakteri Jadi saat Disini adalah Jam 3 3 jam 3 jam ya Setelah 3 jam Ini adalah fase ke 12 Ya Fase ke 12 Dan banyaknya bakteri ini 204 800 Bakteri Nah Ini Saat disini 4 Kosong-kosong Ya Ini kita masukkan Fasanya Adalah 4 4 kali 4 Yaitu 16 Nah Kemudian Oh ya grafiknya belum ya Kita nanti akan gambar grafiknya Untuk yang A Oke Ini Fase ke 16 Kita tinggal masukkan F16 ya Artinya 50 kali 2 pangkat 16 Ya 2 pangkat 16 dulu Sama dengan 65 2 pangkat 16 65 5 36 50 kali 65 5 36 Ya Ini sama dengan Kali 50 3 juta 276 3 juta 276 800 Ya 3 juta 276 800 Nah Ada satu yang belum kita jawab Yaitu Gambarkan Grafik Ya Hampir aja lupa Gambarkan grafik Kalau kita gambarkan grafik Seperti ini Ya Nah Agak ke belakang Ke bawah aja Ya Di sini Nah Ini waktunya Ini fase ya Fase Fase ke Fase ke Satu Dua Tiga Empat Lima Itu Dua Tiga Empat Lima Fasanya Ya Ini kelihatannya agak kurang panjang Kita geser sedikit Nah Ke atas ini Banyaknya bakteri Banyaknya bakteri Pada Saat nol ini Lima puluh Kita Lima puluh Seratus Dua ratus Sampai 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 Kita siapkan Sampai Dua ribu Aja Dua ribu Di sini Berarti Seribu Di sini Berarti Di sini Lima ratus Ya Di sini Tujuh ratus Lima puluh Nah Itu aja Terus kita Gambar Saat nol ini Lima puluh Kalau lima ratus Sekian Ya Seratus kurang lebih Sekian ya Lima puluh Di sini Di sini Lima puluh Fase ke Nol Fase ke Satu Kita Bihat Seratus Kalau lima ratus Segini Seratus Segini Dua kali lipatnya Fase Ya Kedua Di sini Adalah Dua ratus Fase Kedua Di sini Fase kedua Dua ratus Kurang lebih Di sini Fase ketiga Adalah Empat ratus Kali dua Kali dua Empat ratus Empat ratus Masih bawahnya Lima ratus Sebenarnya Fase ke Empat Ini Lapan ratus Sekurang-kurang lebih Di sini Dapan ratus Fase kelima Seribu Enam ratus Eh Seribu enam ratus Seribu enam ratus Masih di sini Nggak sampai Dua ribu Sebenarnya Tapi kecenderungannya Sudah bisa kita Apa Kita lihat Mungkin di sini Ya Jadi Kelihatan eksponensialnya Ini kalau kita teruskan Akan Seperti ini Ya Kita lihat Di sini Nanti fase ke-12 Sudah sangat tinggi Sampai jutaan Grafiknya Seperti ini Oke Ini adalah Pembahasan latihan Untuk satu titik Dua Yang nomor satu Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini